oke guys sekarang kami akan membahas tentang kelebihan rangka Suzuki Thunder yang konon katanya Suzuki Thunder itu produk gagal tapi sekarang sedang naik daun banyak dicari kenapa banyak dicari? tonton saja sampai habis ya jangan di skip-skip yang pertama saya akan membahas posisi mesin kenapa Suzuki Thunder itu banyak dicari dan diproduksi untuk di custom pada bengkel rumahan yang pertama basic rangkanya sudah mendukung custom mirip dengan Scorpio pokoknya model-model CD jadul dia mirip juga ya seri GL 3MP Pro depannya dapat kemudian basic mesinnya walaupun CC-125 tapi dia bisa lari kenceng teman-teman bisa membuktikan dengan ganti ring 17 sepedometer aktif tes dirakam sendiri video sudah ada di playlist sudah di tes ya kalau ring 18 lingkarannya agak gede maka putaran pun akan lambat kalau makin kecil dia sepedometer akan lebih cepat seperti itu ini mesinnya gede jadi semacam kayak kenal potnya itu stainless setara dengan kayak jenis-jenis siri davidson gitu loh jarang berkarat gitu makanya orang-orang badak suka nah kemudian kayak semacam block head mesinnya dia gede siripnya apalagi dibikin 2 silinder nah teman-teman grup dulu juga ada yang buat 2 silinder ya dibikin 300 cc dia tapi blocknya menggunakan punya mega pro ini juga bisa aja kalau dibikin karena posisi block oli ininya gede juga enak buat erombakan kemudian kenal pot tidak mudah berkarat jenisnya stainless ya kemudian shopbacker orinya juga bagus kayak model herley davidson V16 teman-teman bisa lihat aja apa sih motor V16 itu motor semacam herley davidson tapi made in malaysia shopbacker hampir mirip seperti ini ini yang original thunder kayak gini nih ini anting-antingnya saya tinggiin lagi supaya nggak terlalu pendek karena ini motor gede velgnya gede jadi saya tinggiin ya seperti itu kemudian nih ring velgnya juga keren juga bintang 5 mirip dengan fixen kemudian ini lubang-lubang juga nggak gampang pecah penyok beda dengan motor yang sekarang ya pada pecah penyok ban ini modalnya bukan ban rubles ban biasa ban dalam ya tapi ban luarnya awet padahal udah berapa ya ini saya menggunakan ban ini dari tahun 2013 sekarang 2020 berarti ya kurang lebih 8 tahun aman dia cuma gundul doang ya sama belakang cuma halus doang awet berarti kan velgnya bagus mendukung gitu nggak penyak-penyok walaupun banyak lubang 8 tahun padahal ini tahun 2006 ya cuman ya tergendalanya pada karbulator kalau sekitar jadi ini kelebihan rangka dan basic mesinnya ya seperti itu dari kanan kiri keren dibikin custom keren dibikin sport keren karena rangkanya sudah gede gitu loh kenapa bang kenapa motor Suzuki Thunder peminatnya berkurang ataupun harganya ancelok sebenarnya saya nilai sebagai pecinta otomotif yang pertama sebenarnya motor Suzuki Thunder itu bagus jadi ada dua versi yaitu yang 250 cc ada yang 125 cc cuman di kalangan masyarakat Indonesia pada pahamnya Suzuki Thunder itu motor jelek motor pergagal mesin gede 125 cc padahal ada yang 250 cc jadi vendor Suzuki Thunder itu dulu mengeluarkan yang cc kecil dan yang cc besar terserah tapi basicnya sama hampir sama ya cuma ada beberapa titik yang perubahan-perubahan ini yang 125 cc ada yang 250 cc gitu jadi rata-rata orang-orang taunya Suzuki Thunder itu 125 cc motor kecil itu mah motor gede tapi cc kecil sebenarnya ada juga yang 250 cc sebenarnya gitu yang kedua kenapa bisa pasarnya ancelok yang pertama Suzuki Thunder itu sparepadnya juga agak susah dicari kemudian harganya lumayan mahal dibanding Yamaha dan Honda itu seperti itu ya randeketeng aja 200 dulu waktu saya ganti ya randeketeng mesin yang dari atas ke bawah gini kemudian untuk untuk Honda ataupun Yamaha Bebek itu ya murah juga untuk Honda Tiger dan Mega Pro cuma 80 ribu randeketeng mesin ini 200 200 atau 250 saya pokoknya kurang lebih 200 ini makanya bengkel-bengkel pada ngasih saran gantinya punya GL randeketengnya 100 ribu karena lebih murah saya udah pernah punya ganti GL GL Pro apa GL Mega Pro saya lupa 100 ribu tapi pemakaian hanya 1 tahun rusak lagi berisik lagi saya ganti yang ori lagi 200 ribu atau 250 waktu itu ya harganya sekarang awet lagi seperti itu ya jadi kelebihannya rangkanya gampang di custom dibentuk mau dibentuk Hairdivision disini tinggal di apa namanya di bengek ya di gerenda terus di bengek maju dikit di last lagi hasilnya kayak Hairdivision dan kayak seperti custom ya kemudian disini juga ada oil filternya mudah diganti teman-teman tinggal muka 3 baut kunci 10 ya kunci ring 10 tinggal ganti oil filter kalau gak salah 20 ribu atau 25 ribu ya atau 15 ribu ya nah ini gampang ya jadi kalau misalkan oil filternya dibawa itu resiko oli badat turun makanya Suzuki ini menggunakan oil filternya di atas jadi pada saat membongkaran oli tidak terbuang gitu kemudian ada lagi disini adalah kaca saya paling seneng disini Suzuki ini tidak jauh dengan Kawasaki ada kaca kaca oil jadi misalkan olinya sisa sedikit ketahuan atau masih full atau masih pening atau gelap hitam ketahuan seperti itu tidak beda sama Kawasaki Kawasaki Ninja RR atau R disini ada kaca oli disini ada sil karet tapi tidak bocor awet seperti itu banyak kelebihan kalau kita simak cuma karena pemindahnya berkurang karena yang beramai itu spare pad nya lumayan mahal nyarinya susah sementara orang orang pada beralih pada Honda dan Yamaha yang motor mahal tapi sepertinya murah kalau ini motor murah harga harga barunya murah spare pad lumayan mahal gitu lumayan kalah saingnya disitu produk ini bagus produk seri Suzuki ya seperti itu hanya kalah dengan pemasaran spare pad gitu nah nah seperti itu jadi kita bincang bincang dan sharing seperti itu kenapa Suzuki Tandra sekarang banyak yang dicari ya karena ininya sendiri seneng saya juga kenal pot nya gak karat orang orang juga pada bilang kok kenal pot nya bagus banget kayak habis ganti ya enggak ini bawaannya seri nya kayak bahan bahan stainless gitu bagus kalau Yamaha dan Honda itu biasanya kayak semacam ngarat ngarat dan rapuh ya kayak terpos kalau ini Suzuki Tandra lumayan kayak gini awet tinggal dicuci lap-lap bersih lagi itu yang bikin keren kayak gitu ini ada tonjolan ini jadi keren kalau buat custom sebenarnya ya Suzuki Tandra itu dibilang spare bed nya mahal kalau orinya mahal sekarang sudah ada KW harganya terjangkau kayak CDI Kiprok 150 ya ya memang kalau misalnya dibanding dengan Bebek jauh kalau Bebek masih Kiprok juga 50 dapet kayak seri Honda Supra dapet itu KW juga harga segitu 50 ini KW 150 Kiprok CDI ada 200 kalau bicara orinya ya mahal semua gitu karena tergandung dari bahan oke tidak perlu panjang lebar semoga informasi ini bermanfaat buat sobat yang punya Suzuki Thunder ataupun yang ingin mencari untuk dirubah menjadi custom ataupun sport jangan jangan lupa bantu like dan klik subscribe ikut channel ini gratis jika ada pertanyaan silahkan komentar ya teman teman salam berbagi salam satu asfal salam tunder petir ya bye bye next pada video selanjutnya